Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya mau menyampaikan Apakah mungkin Ratu Adil itu orang Kristen? Apa mungkin agama Ratu Adil itu Kristen? Dan apa sih istimewanya Kristen? Dan sebelum masuk ke dalam inti video Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Ratu Adil memang merupakan sosok yang masih misterius sampai sekarang Karena kemunculannya kehadirannya menjadi tanda kutip bagi masyarakat Nusantara Walaupun demikian, ada beberapa naskah, ada beberapa ramalan Yang meramalkan tentang kehadiran sosok Ratu Adil di Nusantara Dimana Ratu Adil ini Dia juga berasal dari manusia zaman sekarang Hanya saja Tuhan berkenan di dalam hidup Ratu Adil Karena Tuhan menemukan sesuatu di hidup Ratu Adil yang mungkin tidak dimiliki banyak orang Dan apakah mungkin Ratu Adil itu beragama Kristen? Apakah mungkin Ratu Adil itu orang Kristen? Dan jawabannya itu mungkin saja Entah apapun agama Ratu Adil Entah apapun keyakinan Ratu Adil Yang terpenting dia tetaplah Ratu Adil Karena Tuhan sudah memilih dia Dimana ketika Tuhan sendiri sudah menemukan seseorang Yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang Tuhan miliki Maka Tuhan sendiri Yang akan mempertahankan orang itu Tuhan sendiri yang akan membela orang itu Seperti halnya Raja Daud Kalau kita membuka kisah-kisah Alkitab Kalian pasti pernah dengar ya ceritanya tentang Raja Daud Nabi Daud Yang menulis kitab Matsmur Dimana Daud ini sendiri Dia berawal menjadi orang sepele Berasal dari uang sepele Orang sepele Bahkan saat itu Daud Tidak dihargai apapun Bahkan Daud tidak dipandang apapun Karena perawakan Daud yang jelek Dan karena Daud juga merupakan orang yang Tidak punya apa-apa Bahkan Orang tuanya Nabi Daud Itu hanya mewarisi Tiga, dua, tiga ekor kambing atau domba Hanya dua, tiga ekor kambing atau domba Yang menjadi warisannya Daud Bayangkan saja Seseorang hanya mendapat warisan dua, tiga ekor kambing atau domba Kalian pasti bisa bayangkan kan Sehingga saat itu Nabi Daud Itu tidak dihargai Bahkan tidak dihormati dimanapun Bahkan menjadi orang sepele Menjadi orang tidak penting Tidak guna Tapi Dari latar belakangnya Nabi Daud Dari latar belakang Nabi Daud sendiri yang merupakan Orang miskin Orang yang terlupakan Orang yang tidak penting bagi orang-orang lain saat itu Bahkan menjadi orang yang lemah Tapi karena kekurangan Nabi Daud Tuhan sendiri Berkenan di hidup Nabi Daud Tuhan pakai Nabi Daud Dan Nabi Daud tunduk Nabi Daud ikuti perintah Tuhan Nabi Daud mau dengan panggilan Tuhan Alhasil apa Pada endingnya Nabi Daud Menjadi seorang penguasa Menjadi seorang raja besar Yang dikenal dengan Raja Daud Yang menciptakan kitab Mat Semur Walaupun Nabi Daud pun Awalnya juga pernah membuat Ayat di Mat Semur Yang menyatakan bahwasannya Sekalipun Orang tuaku Tidak menganggap aku Sekalipun orang tuanya Raja Daud Tidak menganggap Raja Daud Tidak mengasih Raja Daud Seperti saudara-saudara yang lain Bahkan Raja Daud dikucilkan Tidak dianggap Bukan hanya itu saja Bahkan Saat Nabi Daud Sudah menjadi raja besar Memimpin kerajaan besar Istana besar Yang sangat besar Raja Daud Membuat Nyanyian-nyanyian Pujian kepada Tuhan Yang bunyi seperti ini Lebih baik Lebih baik Satu hari Di pelataranmu Daripada Seribu hari Di tempat lain Raja Daud Raja Daud Nabi Daud Itu membuat Matsmur Membuat pujian-pujian Kepada Tuhan Ketika dia memiliki Istana besar Dia buat pujian Dia buat pujian kepada Tuhan Lebih baik Satu hari Di pelataran Tuhan Di istana Tuhan Di istana Tuhan Di rumah Tuhan Daripada Daripada Raja Daud Raja Daud Adalah raja yang ditakuti Oleh bangsa-bangsa Seluruh bangsa Di muka bumi Saat itu Takut kepada Anu Raja Daud Raja Daud Menjadi musuh Yang sangat Menakutkan Dan Raja Daud Tidak pernah Kalah Dalam peperangan Raja Daud Selalu menang 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 Dan menang Tidak pernah Kalah Bahkan Raja Daud Pun sendiri Menyatakan Bahwasannya Bukan Kemampuanku Untuk Berperang Tetapi Tuhan lah Yang melatih Aku Dalam perang Raja Daud Fasih berperang Pintar Dalam peperangan Itu karena Nabi Daud Raja Daud Itu Dia dilatih Oleh Tuhan Tuhan sendiri Mengajari Nabi Daud Untuk berperang Mengalahkan Semua musuh-musuhnya Nabi Daud Ketika dia Mengadakan Pertemuan-pertemuan Banyak sekali Raja-raja Di seluruh dunia Itu Mencari muka Mencari perhatian Nabi Daud Mencari wajah Nabi Daud Mencari muka Goleh Rai Nengarepi Nabi Daud Cari muka Di hadapan Nabi Daud Karena Nabi Daud Merupakan Sekutu Yang sangat Kuat Dan juga Musuh Yang sangat Ditakuti Bangsa-bangsa Lain Sehingga Banyak sekali Raja-raja Saat itu Goleh Rai Cari muka Kepada Raja Daud Dimana Raja Daud Memang Sungguh Luar biasa Dalam Pelayanannya Dimana Raja Daud Itu Agamanya Kristen Jelas-jelas Maksmur tertulis Jelas di dalam Alkitab Mungkin Orang-orang Bilang Mengenal Dengan Maksmur Mengenal Nabi Daud Kenal Nabi Daud Raja Daud Tahu Tahu Berapa Jumlah Ayat Dalam Maksmur Tapi Yang jadi Pertanyaan Apakah Mereka Benar-benar Tahu Ayat-ayat Dalam Maksmur Karena Ayat-ayat Di dalam Maksmur Tertulis Jelas Di dalam Alkitab Dimana Raja Daud Itu Juga Merupakan Salah Satu Raja Bangsa Israel Dan Dimana Kekristenan Ini Sendiri Keistimewaan Kristen Daripada Yang lain Itu Karena Allah Tuhan Dalam Kristen Allah Sendiri Mewujudkan Dalam Wujud Manusia Datang Ke Alam Manusia Sebagai Bukti Tanda Kasihnya Kepada Manusia Bahkan Tuhan Sendiri Hidup Bersama Para Manusia Di Rumah Tuhan Beda Dengan Agama Agama Lain Yang Tuhannya Itu Hanya Ada Di Surga Melihat Lihat Menyaksikan Semua Yang Ada Sedangkan Di Dalam Kristen Tuhan Itu Mewujudkan Dirinya Ke Alam Manusia Dengan Wujud Manusia